Halo Sobat AF Channel, balik lagi di AF Channel. Kali ini admin akan mengulas tentang jenis rudal antikapal yang dimiliki TNI Angkatan Laut ataupun yang pernah dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Luruh kendali atau disingkat rudal atau misil adalah senjata roket militer yang bisa dikendalikan atau memiliki sistem pengendalian otomatis untuk mencari target atau menyesuaikan arah. Luruh kendali atau rudal antikapal adalah rudal yang berfungsi utamanya untuk menghancurkan kapal permukaan. Kebanyakan, rudal antikapal menggunakan sistem pemandu inersial dan pelacak radar aktif. TNI khususnya TNI Angkatan Laut dibekali rudal-rudal antikapal modern buatan berbagai negara. Berikut adalah rudal-rudal antikapal andalan TNI Angkatan Laut. Yang pertama adalah rudal exocet. Rudal exocet adalah peluru kendali antikapal buatan MBDA Perancis yang dikeluarkan dalam berbagai varian versi yang mampu dilancurkan dari kapal, kapal selam, dan pesawat terbang. Ia telah digunakan secara meluas dalam pertempuran sejak tahun 1980-an dan seterusnya. Namanya berasal dari bahasa Perancis yang berarti ikan terbang. Dan versi yang digunakan oleh Indonesia adalah rudal exocet MM40 Blok 2 dan yang varian paling canggih dari keluarga exocet yaitu MM40 Blok 3. MM40 Blok 3 ini memiliki jangkauan terbang sekitar 180 km. Dan yang kedua adalah rudal C-705. Rudal ini adalah peluru kendali antikapal buatan Tiongkok atau Cina. Peluru kendali atau misil ini dikembangkan oleh lembaga riset ketiga grup di Regantara, Tiongkok. Rudal ini memiliki hulu ledak sebesar 110 atau 130 kg dan daya jangkaunya mencapai 140 atau 170 km. Selain C-705, TNI juga menggunakan varian lainnya yaitu C-802. Rudal ini juga sama seperti C-705 yaitu buatan Tiongkok atau Cina. Berat hulu ledak rudal ini adalah 165 kg dan daya jangkau rudal ini mencapai 200 km. Saat ini, Indonesia berencana untuk memperoleh lisensi atau memproduksi bersama C-705 dan memasangnya pada desain Indonesia dan membangun kapal serangan cepat tipe KCR. Dan yang ketiga adalah rudal yang pernah dimiliki TNI Angkatan Laut adalah rudal Harpon. Rudal ini merupakan rudal buatan Amerika Serikat. Indonesia memiliki rudal Harpon ini ketika kedatangan kapal frigate kelas Panspik dari Belanda. TNI Angkatan Laut disebutkan memiliki jenis rudal RGM-84 Harpon versi Blok 1D. Namun, akibat insiden penembakan di Timur-Timur pada tahun 1991, militer Indonesia terkena embargo senjata dari Amerika Serikat. Hal ini berujung pada macetnya pasokan komponen dan alat pendukung Harpon. Akibatnya, Harpon TNI Angkatan Laut tak bisa dioperasikan kembali. Dan yang keempat adalah rudal Yachon atau P-800 Onyx. Rudal ini diproduksi oleh Rusia. Rudal ini memiliki panjang 8,9 meter dengan jarak tembak mencapai 300 km. Sedangkan, hulu ledaknya adalah 200 kg. Untuk keberadaan rudal Yachon yang dimiliki Angkatan Laut Indonesia ini, masih menjadi misteri apakah masih digunakan atau sudah tidak. Itulah berbagai macam rudal antikapal yang menjadi andalan TNI Angkatan Laut dan yang pernah menjadi andalan tulang punggung TNI dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga, kedepannya rudal-rudal canggih bisa mengisi di kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut. Cepuk sekian yang dapat admin sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share app channel ini ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.